Ijin menyampaikan Pak, jadi memang ini akan terlihat dari hasil forensik. Bagaimana masuknya malware ini, ransomware ini, itu akan terlihat nanti dari hasil dari forensik Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Pasti akan lewat IP atau bisa saja dari mana masuknya, rata-rata memang biasanya itu ada celah, celah ini dicari, ditemukan baru masuk dari situ. Demikian kira-kira Pak. Lanjut Pak, masih banyak tadi pertanyaan yang belum dijawab. Lanjut kepada pertanyaan yang sudah sebelumnya disampaikan. Dari Ibu Nurul, siapa yang meminta tebusan, saya rasa nanti ini bisa Telkom menjawab karena komunikasinya dengan Telkom. Kemudian, dari Pak Deib, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware, negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Deib, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangnya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang patah yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Ijin interupsi, pimpinan. Ini yang semua ini kecewakan, Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari dua hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia. Gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki kontingensi plan dari baik dari Kominfo ataupun dari PSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Ini tahapannya bagaimana pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Selalu berkata bahwa itu data usang, data usang, data usang. Nah ya sama saja kan kalau misalnya baju usang ya mestinya kalau kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita sudah tidak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor. Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua, Pak. Betul, Pak. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya, Pak, kalau tidak ada backup sih itu bukan tata kelola sih, Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita tidak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Pak, itu kebodohan aja sih, Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum komplai, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling tidak selamat. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada, satu pun backup berarti, kan? Sudah, silahkan lanjut, Pak. Kemudian, tadi pertanyaan, apakah ada data bocor dari insiden peretasan? Hasil forensik sementara, karena ini kemarin juga menjadi perhatian kita dan masih terus di cek, Tapi, sementara ini, saya laporan dari tim, tidak ada, karena apa? Indikatornya adalah, kalau itu diambil, akan kelihatan trafik keluarnya juga besar. Itu kan datanya cukup banyak. Jadi, dia di sementara ini, Pak, hasil forensik belum final, itu adalah dienkripsi data itu di tempat. Jadi, belum ada yang bocor. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian, kami laporkan ini tadi, kaitannya dengan krisis senter, kewenangan. Masalah krisis senter atau di Ragunan, kita sebenarnya ada krisis senter. Makanya, saya katakan tadi, hari minggu atau begitu ada kejadian, kita sudah dapat informasi, terus kita rapat koordinasi dengan Kemimpo maupun Telkomsel, Telkom. Sehingga, kita pada hari itu juga bisa berangkat ke Surabaya. Dan dari krisis senter ini, yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain pemutusan, isolasi, dan sebagainya. Kita punya. Kita kemarin kendalikan, saya sendiri mengendalikan dari Ragunan, dari pusat krisis senter yang ada di BSSN. Bu Ketua, boleh pertanyaan Pak? Bapak ini membuat langkah-langkah setelah ada serangan. Seolah-olah Bapak enggak tahu sebelumnya, dan seolah-olah enggak terlibat urusan PDNS, PDN ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDNS dan PDN ini, Pak? Dibatkan secara, katakanlah, bagaimana rancangannya. Karena ini kan mungkin, kami juga mungkin bisa dijawab sama Kemimpo nanti. Jadi, secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan. Tapi setelah itu kita koordinasi, karena kita tiap hari monitor juga, ya baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa, Pak? Karena kita harus memonitor trafik yang ada. Sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya, Pak? Jadi, kembali ke undang-undang peraturan tadi, Pak. Memang kita, karena mereka penyelenggaran itu tanggung jawab mereka, kita membuat standar untuk mereka ikuti, dan kita melaksanakan monitoring dari ragunan terhadap sistem yang ada di situ, sejauh itu, Pak. Jadi, tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli saja? Ya, bisa seperti itu. Tapi, karena ini memang pusat data sementara ini yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Kemimpo, Pak. Pak, menurut SOP-nya, sorry Ibu, menurut SOP-nya BSSN, apakah memang begitu keterlibatan BSSN di dalam PDNS dan PDN untuk proyek sesetra tegis ini dalam urusan digital dan data, Pak? Apakah memang sebatas monitoring itu? Tidak, Pak. Ada aturannya sebenarnya, keterlibatan kami. Jadi, keamanan itu adalah dibangun by design, artinya sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan. BSSN dilibatkan desainnya enggak, Pak? BSSN dilibatkan dalam desainnya enggak untuk pengamanannya, Pak? Nah, kami tidak dilibatkan, karena ini kan pusat data yang sudah ada, Pak, yang disewa. Jadi, ketika membangunnya itu tentu kita yakin, karena ini adalah anak perusahaannya Telkom, dan ketika membangunnya... Karena ini pusat data sementara? Ya, karena ini sementara. Kalau untuk yang pusat data nasional yang bukan sementara dilibatkan? Karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga, kita sudah dapat ininya. Saya dilibatkan dengan Bapak dapat, itu beda lho, Pak. Bapak dilibatkan atau Bapak dapat dari pihak kedua ke pihak ketiga, Pak? Yang mana ini, Pak? Siapa? Jadi, kalau secara fisik pembangunannya itu, kan nanti mungkin Pak, kami menjawab, itu kan membangun sama Perancis kalau tidak salah. Tapi perlu kita dapatkan desain engineering-nya bagaimana ininya, sehingga nanti kami dari BSSN bisa melihat dan istilahnya ini pintu-pintu ini berapa orang yang kalau memang kita libat taruh nanti di sana untuk menjaganya. Bapak-Ibu, tadi ketika Bapak-Ibu sedang tidak di ruangan ini, kita sepakat, ini kan topiknya besar, kita yang untuk tahapan jangka pendek dulu. Jadi kalau PDN konsepsinya nanti mungkin kita buat lagi rapat berikutnya. Kan yang kita inginkan urgent response dari pemerintah, jadi mungkin untuk hari ini fokus ke situ, tapi enggak apa-apa, ini kan masukan-masukan. Di PDN berikutnya berarti BSSN harus lebih dilibatkan, security-nya harus lebih baik, dan lain-lain. Saya yang ke PDNS tadi saja sebetulnya. Tapi ini tadi baru jawab 4 orang, masih ada berapa? 8 orang yang belum dijawab. Karena aneh kalau BSSN hanya sebagai pengamat dari luar, kemudian monitoring, melihat sendiri. Undang-undangnya kan enggak kuat Pak, emang kita waktu itu mau juga. Melihat sendiri, kemudian memberi peringatan-peringatan kayak pengamat gitu. Ini PR Komisi 1 berikutnya juga undang-undang security nasionalnya dikuatkan BSSN. Jadi ini juga masukan buat kita nanti Pak, bahwa karena BSSN sekarang di undang-undang belum ada kewenangan yang kuat, maka itu juga bisa jadi masukan teman-teman. Terima kasih telah menonton!